assalamualaikum selamat pagi teman-teman ini mesin penetas saya kapasitas seribu ini telur-telur yang mau dimasukin nanti sore ini kapasitas seribu itu udah full nih dari 57 betina tadinya 60 betina ini udah mulai menetas tuh udah mulai menetas nih satu oh ya ini telur telur ayam hutan sama telur darah ini punya tetangga titipin ke sini kita buka aja nggak apa-apa ini sebenarnya netes di sini tuh bisa ya teman-teman ini udah mulai retak-retak nih jadi mau netes di sini tuh bisa tapi kalau mau lebih rapi lagi nanti kita pindah nih ke sini menjelang netes tuh pindah nah sini ini namanya mesin hatcher hatchery nah ini kapasitas 500 putir yang ini nih kita lihat nih udah mulai retak-retak tuh telurnya udah mulai retak-retak nggak ada jadi habis ini kita mau mindah ini kan ada tiga tahapan nih yang pertama ini kapasitas 350-an lah di bawah minggu pertama di minggu kedua 350-an diminggu ketiga 350-an juga jadi yang paling pertama masuk kita keluarin dulu kita pindah ke mesin hatchery ini sebenarnya maknotus disini bisa ya tapi biar lebih rapi aja kita pindah ke mesin hatchery sekarang kita mau keluarkan ini telur Oke ini sekarang kita keluarin keranjang-keranjang ini buat mesin hatchernya kita tarik aja di sana ada dua ya dua sap kesananya kalau keatasnya ada 10 nih ini telur yang mau mentas kita pindah ke sini aja nih supaya lebih rapi jadi nanti telur-telur yang belum mentas juga lebih bersih kalau pakai mesin hatcher tapi kalau kalian nggak punya mesin hatcher boleh pakai ini tapi nanti dibersihin pakai sulak atau kemoceng ini pindah aja nih berani tolong nih selawai-selawai orang selawai 20-an 20 putir karena masih longgar Hai orang cukup apa nih cukup-cukup di coba-cukup ini sebenarnya ini muat 25 butir tapi karena kita telurnya dikit kita isi 20 putir aja nih hai 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 terok siro lu buatmu enggak 20 putir masih longgar ya 20 putir masih longgar kalau diisi 25 bisa kita pindah ke mesin satunya mesin hatcher 20 butir kita masuk ke keranjang ke mesin hatcher ini di sana udah ada ya Nah itu udah ada nih 20 ini 20 keluarin semua nih terus diisi 20-20 putir aja nih belum di pasang alat kelembabannya nanti kalau udah dipindah ke sini telurnya kita pasang ke alat kelembaban terus kita nyalain karena ini mesin punya saya jadi saya pakai termosat yang jadul beda dengan ini udah bagus ya udah keren yang ini yang ini jadul nih tapi nggak apa-apa yang penting fungsinya sama ini nanti setelah yang bawah ini keluar yang memenetas jadi telur yang tahap kedua yang berumur dua minggu kita turunan ke bawah ke bawah ke bawah nanti yang atas kosong nanti rak yang atas kosong kita isi lagi telur yang baru telur yang ngambil dari kandang ini teman-teman telurnya sudah mulai retak ya ini sudah mulai retak mau menetas Nah kita pindah ke sini maksudnya apa biar lebih rapi saja jadi begitu menetas tuh di kerajang sini nggak di mesin yang ini walaupun sebenarnya di sini bisa menetas tapi kalau ntar di sini nanti kita harus rajin-rajin membersihkan karena banyak bulu-bulu yang terbang nah ini kalau ntar di sini kan ini bersih nanti jadi telur-telur ini telur paling sulit ditetaskan nih diantara banyak telur dari telur ayam kambung telur bebek telur ayam hutan ini jenis telur yang paling sulit ditetaskan tapi kita buktikan dengan menggunakan mesin tetas buatan kita netesnya tetap bagus tetap sempurna Oke teman-teman ini telur sudah dipindah ke mesin hatchery yang mau menetas ya ya rata sudah mulai retak di dalamnya tuh kepada retak ini udah dinyalain mesinnya Nah jadi yang ini kan tadi yang keluar yang paling bawah nih telurnya yang yang atas yang atasnya diturunkan kebawah Nah itu kan diturunan kebawah nih Hai supaya bisa buat gantian mesinnya nanti kalau udah yang bawah udah full berarti kan yang rak yang paling atas kan kosong nih rak yang paling kota yang paling atas kita isi telur yang baru gitu telur yang baru ngambil dari kandang kita udah simpen selama satu minggu Nah kita taruh di rak bagian atas terus nanti kebawah kebawah gitu nanti yang udah menjelang menetas kita pindah ke sini nah ini beda beda suhu kais yang ke mesin ini gitu nah nah ini nanti beda suhu teman-teman kalau yang di sini kita pakai suhu 37 ya kelembaban 70 kalau yang di sini kita pakai 36,5 saja nanti dan kelembaban masih 70 untuk telur joper 70 atau maksimal 75 enggak apa-apa lah kalau telur bebek ya sama 75 sampai 80 kelembabannya ini eh sudah nyala semua tinggal saya setting kelembabannya sama suhunya nah ini habis ini kita tutup terus paling dua hari kedepan sudah selesai menetas ini jadi jadi halo 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 teman-teman ini telurnya sudah menetas semua jadi kemarin waktu dipindah dari sini kan telur sudah berumur 21 hari yaitu waktunya menetas ya kemarin ada satu ekor yang menetas di sini tapi kita pindah di sini kemarin dalam keadaan retak-retak itu ya telurnya di umur 21 hari ya di sini sudah 22 malam nih berarti sekarang hari ke-23 nah ini telurnya sudah menetas semua nah ini ayam-ayamnya kemarin segini diisi 20 putir walaupun bisa diisi 25 nanti kita hitung jumlahnya berapa yang letas ya paling ini yang gagal letas paling dari 20 putir sekitar 24 tempat pedang lah Oh eb diisi comel atau semua ini juga kita hitung tuh 23 13 32 43 45 65 Ini 15 ekor Yang segini dari 20 telur Ini juga Berapa nih 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Ini 17 ekor yang ini Dari 20 telur Atas 17 Ini 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Ini 16 ekor 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 17 ekor Dari 20 telur Atas 17 Tinggal dipindah ke kandang Untuk ngepur Nanti kasih lampu penghangat Nah itu dulu teman-teman